Peganglah apa yang ada padamu. Harta kita sebutnya adalah apa? Iman. Karena untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus punya iman. Kepada siapa? Yesus Kristus. Wahyu pasal 3 ayat 11 katakan begini. Aku datang segera peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil makotamu. Dan hidup iman gak ada kaitannya dengan apa? Hati nurani yang murni. Kisah 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Manusia itu adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa dan tinggalnya di mana? Di tubuh. Roma 6 ayat 23. Sebab apa? Upadosa ialah maut atau kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tahu bahwa manusia soal kematian. Kematian jasman itu adalah satu. Kepastian yang kita tidak tahu. Itu kapan waktunya. Tetapi pastikan kita tidak mengalami kematian rohani pada waktu kita hidup. Katakan amin. Supaya kita tidak mengalami kematian kekal. Hati nurani manusia yang Tuhan beri untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Hati nurani adalah bagian yang paling mencolok dari roh manusia. Selain hati nurani, di dalam roh ada dua bagian. Tadi saya bilang. Apa saudara? Intuisi. Apa itu intuisi? Kemampuan memahami sesuatu. Kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran yang rasional ataupun intelektual. Ukuran hati nurani itu tergantung dari standar moral. Standar ektika yang kita masukkan ke dalam diri kita. Ketika kita pelihara hati nurani yang murni, kita sedang melihara apa? Iman. Iman kita kepada Tuhan. Suara hati nurani itu akan berbicara semakin jelas ketika saya mulai ngeluh tentang orang itu. Ketika saya mulai overthinking itu. Kuhatirin, mikirin yang melampaui sampai akhirnya ketakutan, kepikiran, segala macam sampai gak bisa tidur. Atau saya ketika saya ikut nimbrung hal yang negatif. Itu suaranya lebih keras daripada sebelumnya. Karena saya pernah ditegur oleh roh kudus melalui suara hati nurani. Dan saya berkata Ya aku setuju, ampun-ampun. Yang kedua, kalau kita memelihara hati nurani yang murni, maka kita sedang memelihara panggilan hidup kita. Ketika hati nurani kita makin murni, sodara. Maka fellowship kita sama Tuhan itu makin mudah masuk hadirat Tuhan. Dampaknya apa, sodara? Sodara begitu kenal. Kenal. Ada intuisi injalan. Sodara, punya kemampuan. Sodara, untuk bisa ngetahui ini loh hikmatnya. Ini loh pengertiannya. Untuk apa yang akan datang. Bakat dan keterampilan bisa membawa orang ke level puncak. Tetapi untuk tetap berada di level puncak, sodara dan saya harus memiliki apa? Memelihara apa? Hati nurani yang murni. Di hadapan Allah dan manusia.